Halo guys, welcome back to my channel, di video kali ini kita akan membahas perbandingan antara filter dengan ukuran 10 inch dan filter dengan ukuran 20 inch jadi yang dimaksud 10 inch itu atau 20 inch itu adalah tinggi dari catridge nya kalau yang 10 inch itu tingginya itu sekitar 25 cm sedangkan yang 20 inch itu tingginya sekitar 50 cm jadi ini perbedaannya ini tinggi catridge nya untuk 20 inch dan ini tinggi catridge nya untuk 10 inch jadi jika kita memakai filter 10 inch ini catridge nya dan ini yang 20 inch oke sekarang kita akan lihat filter yang dengan satu penyaringan ini housing nya 10 inch ya jadi 10 inch ini dia ada input dan output nya ya jadi mohon diperhatikan pada saat pemasangan jangan terbalik jangan terbalik antara in dan out nya kenapa saya bilang jangan terbalik karena kalau kita terbalik pemasangannya maka hasilnya tidak akan tidak akan ada hasilnya jadi ayatnya sama aja tetap aja kotor ya jadi perhatikan in out nya dan masih banyak aja orang yang bertanya mengenai mengenai ini in dan out ya jadi tolong videonya di nonton jangan di skip karena kita akan ngomong masalah detail nya ya jadi in dan out jangan terbalik disini input nya disini output nya oke satu lagi fungsi biru ini tombol biru ini selalu ditanyakan jadi fungsi tombol biru ini dia berfungsi untuk menguras menguras tekanan air yang ada di dalam tabung ya jadi air ini pada saat kita isi dia di full dia mengalami tekanan nya jadi fungsi tombol ini kalau kita tekan ini selalu keluar air ya selalu keluar air karena dia akan menguras tekanan air yang ada di dalam tabung ini jadi sebelum kita buka tabung ini pastikan dulu main valve nya ini sudah dimatikan dan kita tekan ini menguras tekanan airnya dan dibuka tabungnya ya oke fungsi tombol yang biru ini oke sekarang kita akan lihat disini dia ada karet nya atau ada seal nya ya seal nya seal nya ini sangat penting karena kalau tanpa ada seal ini kita pasang aja ini tanpa menggunakan seal maka tabung ini akan bocor ya disini akan bocor oke sangat gampang jadi kalau tabung kita bocor disini kita ngecek aja ya kita lihat ya oh seal nya gak ada seal nya oke terus disini yang paling umum itu kita biasanya menggunakan catrice nya ini ini ada yang 0,1 mikron 0,3 dan 0,5 dan 0,2 dan 0,2 dan 10 mikron ya besarnya besarnya dari variasi dari filter ini semakin besar ya semakin besar mikron nya seperti 10 mikron itu proses penyaringannya lebih besar ya kalau semakin kecil itu dia semakin kecil itu semakin padat ya jadi dia proses penyaringannya semakin sempurna cuma kecelekannya kalau kita menggunakan yang 1 mikron dia akan menyaring air sampai 1 mikron jadi kemungkinan mampetnya itu lebih cepat dibandingkan kita menggunakan yang lebih besar mikron nya seperti 3 mikron 5 mikron dan 10 mikron ya jadi kita memilih ini tergantung dari kualitas air yang ingin kita saring kalau airnya kotor banget kita pakai yang 10 mikron dulu coba bagaimana hasilnya kalau terlalu kalau udah oke kalau masih kurang oke turunin lagi ke 5 mikron atau turun lagi ke 3 mikron atau ke 1 mikron ya jadi 1 mikron itu paling bagus tapi agak boros jadi kita sesuaikan aja dengan keperluan kita ya jadi dia fungsinya ini untuk menyaring partikel-partikel kecil seperti debu cacing lumpur dan lain sebagainya ya bahannya terbuat dari kertas dan satu lagi ini bisa dicuci ya bisa dicuci 1-3 kali tergantung dari tingkat hampetnya ya karena yang kita bisa bersihin itu hanya bagian luarnya aja bagian dalamnya ini kita gak bisa bersihkan karena dia berbentuknya terlapis-lapis kita hanya bisa membersihkan permukaannya terus kita pakai jika air yang keluar itu udah mulai mengecil artinya ini keterisnya udah harus diganti ya satu lagi sekali lagi ya jika kita sudah membersihkan ini terus airnya yang keluar masih mengecil artinya keterisnya ini harus diganti ya oke ini yang 5 mikron yang standar ya yang gak gede yang gak kecil ya paling banyak yang digunakan 5 mikron oke yang kedua ini ada 10 mikron 10 mikron ini oke cara pakaiannya gampang ya cara pakaiannya ini hanya masukin ke dalam sini plastiknya dibuka dulu ya segelnya dibuka dulu terus masukin ke dalam sini terus ditutup selesai selesai ini aja simple banget ya simple banget dan gampang banget harganya juga gak mahal gak lebih mahal dari 10 ribu harganya ya di bawah 10 ribu harganya catridge ini oke tergantung dari mereknya yang kedua itu ada CTO CTO itu dia mempunyai 2 fungsi fungsi pertama dia menyaring partikel-partikel yang kecil seperti pasir debu dan lumpur fungsi yang kedua dia berfungsi untuk menjernihkan air dari bau dan kuman kuman juga dimatikan oleh karbon ini ya jadi karbon ini berfungsi untuk menetralisir kuman kuman bakteri dan parasit serta menghilangkan bau ya yang ini kita pakai ini karbon ini jadi penggunaannya ini tergantung dari kualitas air kita kita harus ngecek dulu airnya kita seperti apa ya kita masukkan kalau kita mau pakai 2 boleh ya kita pakai 2 housing boleh ntar saya ada videonya saya akan lampirkan videonya di bawah ini mengenai yang 1 kali penyaringan 2 kali penyaringan dan 3 kali penyaringan ini yang sudah dimasukkan terus satu lagi yang perbedaannya ini yang se-20 mikron fungsinya sama ya jadi ini kepalanya beda ya kepalanya beda ini 10 ini 20 coba kita cek apakah dia masuk ke sini wah masuk loh nggak nggak masuk ya dia hanya masuk setengah aja oke ini full ya jadi yang 10 mikron ini nggak bisa pakai di 20 mikron sama ya jadi pula kebalikannya ya jadi ada yang nanya bisa nggak yang kepalanya 10 mikron 20 mikron ini kita pakai di 10 mikron ya yang pendek ini nggak bisa ya ya karena ulirnya berbeda oke jadi 10 10 20 20 bentuknya hampir sama akan tetapi ulirnya ini berbeda ya karena ketebalannya berbeda juga oke ini yang 10 mikron ini yang 20 mikron ini sama juga ya yang 20 mikron itu hanya variasinya aja yang kurang banyak karena dia lebih mahal lebih mahal lebih mahalnya bisa 3 kali lipat dan 4 kali lipat dibandingkan yang 10 inch ya yang ini sama 20 inch dia fungsinya sama untuk mencari partikel-partikel kecil seperti debu lumpur lumpur dan lain sebagainya ini dia ada 1 mikron 3 mikron 5 mikron dan 10 mikron semuanya tergantung dari kebutuhan kita oke dan si Tio ini juga ya dia berfungsi dia dua fungsi fungsi pertama dia untuk menyaring partikel-partikel kecil seperti lumpur pasir dan lain sebagainya yang kedua dia berfungsi untuk membunuh bakteri dan parasit serta kita dapat menghilangkan bau ya ini fungsinya dari setio ini dan kita bisa pakai apakah kita bisa pakai dua sistem ya jadi satu penyaringan atau dua penyaringan tinggal kita menambahkan tabungnya aja ya kita menambahkan tabungnya oke oke untuk cara pemasangannya sama persis dengan yang 10 in hanya bedanya dia itu deratnya aja biasanya yang 20 20 inci ini dia mempunyai yang terakhir 3.4 kita bisa juga pakai yang disini dia ada macam-macam juga ya deratnya ini dia ada yang setengah ada yang 3.4 tergantung kebutuhan atau kalau kita mengkombinasikannya bisa ya jadi 10 sama 20 bisa juga seperti ini ya jadi 10 kita kita pakai yang catridge-nya yang 0,5 mikron terus yang 20 inci kita pakai catridge CTO bisa juga ya seperti ini terus untuk mengenai perbedaannya 10 inci dan 20 inci itu biasanya 10 inci itu lebih cepat mampet dibandingkan dengan 20 inci ya jadi kalau 10 inci ini kita bisa pakai kalau airnya kotor ya kita biasanya pakai sekitar 3 sampai 1 minggu kalau yang ini 20 inci ini kita bisa pakai 3 kali lipatnya 3 minggu sampai sebulan ya jadi karena besarnya tabung ini dia bisa membersihkan airnya lebih banyak pula ya jadi kalau air kita sangat kotor sebaiknya kita pakai tabung yang 20 inci jadi untuk menggantikan catridge-nya itu lebih lama tapi jangan salah harganya juga lebih mahal ya jadi kembali ini ujung-ujungnya hampir sama jadi ini dia lebih mahal dan lebih lama dipakainya serta ini lebih cepat dan lebih murah harganya kembali ke anda apakah anda ingin menggunakan 10 inci atau 20 inci oke terus apa lagi yang perbedaannya ya kayaknya ini aja sih perbedaannya ya 10 inci dan 20 inci oke guys demikianlah review dari kami Ronatec mengenai perbedaan filter 10 inci dan 20 inci semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar filter ini oke sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on the top guys bye buah 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax